Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, dan panjang umur Sehingga saya bisa kembali membuat konten yang mudah-mudahan Ada manfaatnya Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarga, sahabat, dan tabiat Sehingga mudah-mudahan nyampe kepada kita semua sebagai umatnya Amin Sahabat, pemirsa, negara beling yang saya hormati Pada kesempatan kali ini saya mau Apa ya, mau curhat, mau bercerita Mengenai pengalaman saya yang Ada hubungannya dengan dunia supranatural Yaitu yang sesuai judul Saya pernah ditawari hal yang begituan ya Oleh Apa Kerabat kita dari dunia lain Tapi sebelum saya cerita Saya mau Menginformasikan Mau ngasih tau dulu lah Intinya ya Saya itu Orangnya itu Suka begadang Jarang tidur malam dari dulu ya Mungkin semenjak akhir balik Saya sudah mulai begadang Melek Ya mungkin karena lingkungan Terbawa oleh lingkungan Sehingga menjadi kebiasaan Sampai saat ini saya Jarang tidur malam Dan kalaupun saya tidur malam Itu dipastikan Biasanya saya itu Mimpi Mimpi Kebanyakan saya mimpi buruk Tapi Alhamdulillah Biasanya kalau saya mimpi buruk itu Selalu ada apa ya Selalu ada melekat penolong Dalam mimpi itu Biasanya ada yang Menolongin Ada yang ngebantu Biasanya Dari dulu ya Dan rata-rata Mimpi saya itu Penuh dengan teka-teki Penuh dengan misteri Penuh dengan isyaroh Atau isyarat Atau kata orang Sundama Mengandung siloka Ya siloka Yang artinya Mimpi saya itu Butuh penafsiran Butuh pemikiran Butuh apa Ini artinya apa nih Gitu Kayak gitu Butuh tafsir mimpi Dan mimpi saya itu Biasanya berkaitan Ya isinya itu Tentang informasi Biasanya Berkaitan Baik yang itu Dengan Waktu yang sudah terlewat Yang sedang terjadi Ataupun yang Bahkan Yang akan terjadi Dan itu Hubungannya Baik dengan diri Saya pribadi Keluarga Orang lain Tetangga Dalam lingkup Kecil Atau dalam lingkup Negara Ya Atau bahkan Dalam lingkup Dunia Itu pernah Dan biasanya Mimpi saya itu Selalu Apa Sesuai dengan Dengan apa Yang di dalam mimpi Jadi kejadian Yang di dunia Nyata tuh Yang Saya alami itu Ya Seperti apa yang Saya mimpikan Tapi kebanyakan itu Hubungannya dengan Dunia Supranatural Keadaan saya Seperti ini Apa Keadaan saya Begini 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 Itu dikasih Informasi Ataupun Kabar Berita Mengenai orang lain Ataupun Ya Siapa saja Nah Dari Sekian Ribu Mimpi saya Ada Saya Kasih Tahu Kepada Pemiru saya Yang baru Baru ini Dua buah mimpi Yang sudah Kejadian Yang pertama Itu Mimpi Tentang Masalah Muktamar Atau Muktamar Natutul Ulama Di Lambung Sebelumnya Saya bermimpi Mengenai G.H.J. Profesor Doktor G.H.J. Saedakil Siroj Dan Mimpi ini Pernah Saya Saya Ceritakan Kepada Salah satu Teman saya Dia memang Kejadian Tapi Ketika Mimpi itu Saya berpikir Ini artinya Apa Gitu Ternyata Setelah Kejadian Ya Akhirnya Yayasaid Tidak terpilih Kembali Menjadi Ketua PBNU Itu Pernah Saya Ceritakan Kepada Salah Satu Teman saya Terus Yang kedua Ada lagi Yang Ya Masih Baru Juga Tapi Sebelum Mimpi Yang Tadi Itu Teman saya Waktu itu Dalam Mimpi Saya Mengenai Mimpi Yai Said Akhil Hiraz Detilnya Mohon maaf Saya Tidak Bisa Ceritakan Nah Mimpi Yang kedua Ini Mengenai Teman Saya Waktu Itu Dalam Mimpi Saya Bermain Bermain Sama Teman Teman Kecil Masa Kecil Saya Tiba Tiba Ada Satu Cahaya Mengarah Ke rumahnya Salah Satu Teman Saya Itu Mimpi Itu Jelas Sekali Ini Saya Sampai Merinding Setelah Bangun Pun Saya Aduh Ini Mimpi Kayaknya Kenyataan Banget Gitu Kayak Ini Barusan Terjadi Benar Gitu Padahal Itu Mimpi Dan Ternyata Sebulan Kemudian Setelah Mimpi Tersebut Teman Saya Yang Saya Apa Yang Tersorot Suatu Cahaya Di Mimpi Tersebut Ternyata Menikah Tapi Ketika Habis Mimpi Itu Saya Kelimpungan Nyari Artinya Apa Cuman Gak Tetemukan Tapi Setelah Kejadian Ternyata Teman Saya Yang Tersorot Cahaya Itu Rumahnya Menikah Alhamdulillah Menikah Makanya Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Menyepelakan Mimpi Dalam Tidur Saya Dan Saya Juga Kadang Merasa Takut Kalau Tidur Malam Makanya Diterusin Begadang Aja Gini Kalau Tidur Dipastikan Saya Mimpi Yang Mengandung Tekad Teki Itulah Sahabat Gambarannya Nah Mengenai Saya Mimpi Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Mimpi Cuman Saya Akan Ceritakan Awal Awalnya Mengapa Saya Ditawari Kekayaan Oleh Dua Makhluk Ini Awalnya Begini Sekitar Tahun 2012 Tahun 2018 Tahun Kebelakang Saya Itu Masih Di Daerah Kuningan Saya Itu Suka Bolak Balik Di Suatu Daerah Yang Waktu Itu Saya Ada Ada Pekerjaan Ada Proyek Ada Cob Tapi Masih Di Daerah Kuningan Cuman Kuningannya Sebelah Barat Dekat Dekat Kaki Gunung Cermai Yang Artinya Penghujung Ujung Kabupaten Dekat Kehutan Hutan Walaupun Disitu Ada Tempat Wisata Saya Hampir Tiap Hari Lewat Nah Disitu Ada Suatu Apa Bangunan Kayak Pos Cuman Disitu Gak Ada Tembok Pilarnya Sekitar Satu Meter Keliling Depannya Buat Keluar Masuk Cuman Gak Ada Buat Tempat Duduk Saya Disitu Agak Aneh Juga Kok Gak Ada Tempat Duduk Nih Pos Kan Itu Di Tengah Katakan Agak Hutan Bukan Di Perkampungan Sekitar Hutan Perbatasan Desa Antardesa Gitu Tapi Karena Di Kaki Gunung Cermai Jadi Kaya Hutan Aja Nah Setiap Saya Pulang Kerja Disitu Saya Suka Istirahat Sekitar Jam Pajam 5 Sore Sob Dirokok Dulu Bawa kopi Disitu Adang Saya Sambil Lur Pikir Mau Kemana Saya Hidup Jadi Sambil Ngelamun Gitu Kedang Main HP Saya Selawatan Disitu Hampir Tiap Hari Aneh Anehnya Setiap Orang Yang lewat Itu Pinggir Jalan Raya Setiap Yang lewat Lihat Saya Kayak Lihat Kayak Anak Disitu Ngapain Saya Cuman Saya Ikut Heran Kenapa Orang Lihatnya Kayak Sampai Lama Banget Kayak Mau Ngomong Tapi Mereka Enggak Berani Bahkan Ada Beberapa Orang Yang saya Kenal Pernah Nereakin Ngapain Disitu Pulang Udah Maghrib Udah Mau Maghrib Kadang Ada Ngomong Ngapain Disitu Berhenti Dulu Tapi Dia Kayak Sambil Ngelihat Aneh Gitu Saya Istirahat Ngasoh Sambil Menikmati Cuaca Atem Di Kuningan Kaki Gunung Cermai Dingin Yang Seger Ngapain Disitu Orang Kenal Kadang Suka Ngomong Gitu Nah Berapa Hari Kemudian Seperti Biasa Saya Disitu Ngopi Habis Ngopi Setengah Enam Hampir Maghrib Saya Pulang Pake Motor Sepeda Motor Pulang Kekontrakan Anehnya Di perjalanan itu Apa Saya itu Kayak Gelisah Kayak Perasaan itu Kayak Gak enak Ada Apakah Saya Mau ada Sesuatu Yang Merugikan Saya Atau Gimana Kayak Pokoknya Gak Tenang Perasaan Gak Tenang Sampai Kekontrakan Maghrib Saya Biasa Sholat Maghrib Bisa Nah Habis Isa Makin Perasaan Makin Tidak Tenang Kayak Ada Yang Merhatiin Bahkan Sekitar Jam 11 Jam 12 Ada Yang Berkelebat Di luar Jendela Putih Kelebat Putih Saya Makin Panik Makin Panik Bahkan Di Pintu Kontrakan Yang Mau Masuk Kekamber Sepintas Sepintas Ada Orang Berdiri Hilang Lagi Kayak Gitu Saya Pokoknya Diperhatiin Sesuatu Tapi Gak Tau Apa Karena Saking Paniknya Saya Waktu itu Ngubungin Temen Saya Telepon Temen Ini Ada Apa Tolong Dibantulah Temen Saya Baca Ini Saya Baca 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 Agak Tenang Sampai Subuh Seperti Biasa Saya Berangkat Lagi Paginya Jam 7 Jam 8 Nah Setelah Itu Tiga Hari Kemudian Saya Tiga Atau Empat Hari Selamat Tiga Hari Habis Kejaran Itu Saya Mikir Terus Ada Apa Salah Saya Apa Terus Hanya Suatu Malam Saya Mimpi Di Dalam Mimpi Itu Saya Berdiri Di Pinggir Sungai Cuman Sungainya Saya Tidak Tau Dimana Sungainya Tidak Tau Dalam Nah Di Tengah Sungai Itu Ada Seorang Perempuan Pake Baju Putih Baju Putih Dari Dari Leher Ke Bawah Ini Saya Cerita Sampai Melinding Cuman Terus Rambut Panjang Cuman Rambut 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 Bagus Urus Kayak Di Urus Kayak Di Smoting Apa Di Rebonding Terus Di Belakang Perempuan Itu Ada Satu Perempuan Agak Tua Cuman Pakainya Biasa Enggak Putih Pakain Orang Biasa Dia Memegang Pundak Si Perempuan Yang Di Depannya Yang Pake Bagian Putih Pundak Saya Ngelatin Mere Terus Yang Baju Putih Nunduk Terus Yang Satunya Di Belakang Agak Tua Orang Ini Mungkin Ibunya Siapa Ngelatin Saya Itu Tidak Ada Dialog Sama Sekali Saya Ngelatin Si Ibu Ngelatin Liat Liatan Cuman Di Dalam Batin Kami Kayak Ngobrol Di Dalam Batin Saya Sama Dia Kayak Ngobrol Isinya Kayak Gini Jang Bahasa Sunda Cuman Kalau Di Translate Ke Bahasa Indonesia Begini Jang Maneh Yang Kayak Maneh Kawin Ke Anak Orang Dari Situ Langsung Saya Tidak Kaget Waktu Dalam Mimpi Cuman Langsung Batin Saya Mengatakan Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Walaupun Pikiran Siapa Si Yang Tidak Pengen Kayak Banyak Uang Tapi Hati Saya Menolak Saya Tidak Mau Bu Nah Habis Saya Ngomong Nolak Gak Mau Ngomong Gak Mau Nolak Dari Belakang Ada Orang Laki-laki Ketemu Sama Si Perempuan Dua Itu Terus Mereka Salaman Kayak Perjanjian Gitu Habis Itu Saya Kayak Legak Plong Saya Kayak Lepas Dari Urusan Urusan Orang Ini Dua Ini Plong Terus Saya Bangun Setelah Bangun Sepertinya Biasanya Saya Kerja Lagi Ketemu Orang-orang Yang Dulu Pernah Neriakin Saya Ngasih Tahu Saya Waktu Saya Di Pos Itu Dia Ngobrol Yang Sini Katanya Kita Ngobrol Ngopi Saya Ngomong 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 Ngapas Ente Sering Duduk Disitu Ngapain Enggak Itu Yang Yang Ngomongnya Ibu-ibu Enggak Saya Itu Cerahat Iseng Aja Disitu Tempatnya Enak Ente Tahu Nggak Disitu Tempat Apa Kata Saya Nggak Tahu Itu Tempat Dulunya Naruh Keranda Mayat Kok Keranda Mayat Oh Pantesan Kata Saya Nggak Ada Tempat Duduk Cuman Pilar 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 Itu Untuk Penopang Penopang Keranda Biasanya Ada Empat Dua Dua Kiri Kanan Yang Benar Iya Karena Orang Orang Situ Asli Situ Biasa Situ Ya Pasti Tahu Terus Selain Itu Jang Orang Kalau Udah Lewat Maghrib Lewat Itu Jarang Yang Berani Emang Kenapa Disitu Sering Kejadian Ada Cewek Peju Putih Berdiri Kayak Kuntilanak Gitulah Ayah Terjauh Sudah Ternyata Yang Ikutin Saya Waktu Kekontrakan Itu Penuh Disitu Yang Sering Nampakin Kata Si Teteh Itu Dia Sering Nampakin Ke Orang Yang Lewat Kalau Udah Habis Maghrib Carang Blindos Itu Karena Sering Dia Menampakan Diri Terjawab Sudah Ternyata Yang Ngikut Ngikut Saya Kekontrakan Dan Masuk Ke Alam Mimpi Saya Dia Dia Ngasih Tawaran Cuman Saya Tidak Mau Yang Pertama Terus Yang Kedua Kalinya Setelah Mimpi Itu Urusan Ini Sudah Beres Saya Sudah Nggak Mimpi Lagi Nggak Gelisah Lagi Dan Saya Saya Juga Waktu Itu Kalau Nggak Salah Masih Tetap Isirah Disitu Cuman Sudah Nggak Ada Kejadian Apa Lagi Karena Kalau Saya Duduk Disitu Isirah Saya Pecah Apa Apa Yang Saya Bisa Tapi Di lain Waktu Saya Mimpi Lagi Cuman Ini Mimpinya Beda Tapi Judulnya Sama Dia Mau Nawarin Kekayaan Juga Cuman Saya Tetap Menolak Mimpinya Begini Di Dengan Satu Monyet 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 Monkey Tapi Itu Dia Besar Sekali Besar Sebesar Gorila Mungkin Gorila Di Dalam Itu Terus Dalam Mimpi Itu Sama Ketika Saya Sama Dengan Mimpi Ketika Saya Bertemu Dengan Kuntilanak Itu Tidak Ada Dialog Tapi Batin Kami Ngobrol Sebesar Gorila Anehnya Dalam Mimpi Saya Tidak Takut Monyet Itu Pakai Mahkota Kayak Raja Gitu Di dalam Batin Kita Saya Sama Dia Ngobrol Kamu Mau Nggak Saya Kasih Kayak Terus Saya Menolak Lagi Tidak 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 Saya Udah Mimpi Itu Sebentar Saya Bangun Besok Nih Buat Saya Saya Mimpi Lagi Ketemu Monyet Lagi Tapi Bukan Monyet Yang Itu Kalau Yang Pertama Monyet Gede Satu Kalau Yang Mimpi Di Hari Yang Kedua Itu Monyet Ada Dua Tiga Cuman Agak Kecil Kecil Sebesar Kerak Lah Gitu Nggak Nyerang Saya Mora Ketuk Keluarin Diginya Taring Menjadi Nyerang Nyerang Saya Panik Dalam Itu Panik Juga Nih Siapa Kelawan Pake Apa Kan Waktu Itu Lari 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 Sembunyi Ketemu Lagi Lari Lagi Sampai Akhirnya Saya Ketemu Seorang Bapak Tua Dia Kerjanya Menjahit Pakaian Tidak Menjahit Taylor Saya Minta Tolong Sama Si Bapak Seperti Biasa Kalau Saya Mimpi Buruk Dikejar Oleh Makhluk Makhluk Pasti Selalu Ada Yang Nolong Alhamdulillah Nah Si Bapak Saya Ngomong Pak Tolongin Saya Dikejar Ini Udah Kamu Tidur Di Belakang Saya Cuma Pakai Bahasa Sunda Mani Di Tukang Orang Kamu Tidur Di Belakang Saya Saya Tiduran Di Belakang Menyet Itu Tidak Mengejar Bahkan Ketika Menyet Itu Mendekat Ke Tukang Si Penjahit Itu Pun Dia Nggak Jadi Balik Lagi Alhamdulillah Itulah Itulah Sebagian Mimpi Sebenarnya Banyak Kalau Saya Ceritakan Ya Mungkin Di Lain Waktulah Kejadian Kejadian Yang Lain Yang Berhubungannya Dengan Yang Kayak Tadi Kekayaan Ataupun Dengan Apa Namanya Kabar Berita Info Atau Segala Macem Baik Dalam Sekup Saya Pribadi Orang Lain Atau Negara Bahkan Negara Dalam Lingkup Luas Pernah Pernah Juga Ya Mungkin Kapan Kapan Nah Nah Itulah Sahabat Pemirsa Apa yang Saya Alami Jangan Sampailah Kalian Alami Artinya Keimanan Tetap Tertancap Di hati Apapun Yang Mereka Tawarkan Perjanjian Apapun Yang Mereka Tawarkan Jangan Mau Ya Artinya Hati kita Nanti Juga Otomatis Kalau Mereka Nawarin Hati kita Pasti Menolak Kalau Di hati Kita Ada Tauhid Sudah Kuat Iman Sudah Kuat Pasti Itulah Sebagian Apa Pengalaman Supranatural Saya Semoga Ada Manfaatnya Terus Ya Mereka Itu Ya Dari Bangsa Jin Dari Bangsa Jin Yang Memang Mereka Juga Punya Kekuatan Supranatural Juga Yang Bisa Menembus Hingga Mereka Hadir Di Mimpi Saya Dan Saya Alhamdulillah Secara Otomatis Batin Saya Menolak Dengan Mentah Saya Tidak Mau Karena Itu Pokoknya Gak Baiklah Buruk Bahkan Bisa Terjerumus Kepada Musyrik Berartinya Mendoakan Allah Bisa Terjerumus Minimalnya Itu Minimalnya Minimalnya Mereka Akan Terus Mengganggu Hidup Kita Karena Sudah Tekan Perjanjian Dengan Kita Dan Itu Hidup Kita Gak Pakalan Tenang Dan Sangat Membahayakan Itulah Sahabat Semoga Bermanfaat Cerita Saya Ini Jangan Lupa Kalau Mau Tidur Baca Doa Kalau Saya Diajarkan Dulu Sama Nenek Saya Itu Baca Falak Tiga Kali Anas Tiga Kali Baca Kursi Itu Biar Tidurnya Tidak Diganggu Oleh Makhluk Makhluk Yang Kayak Begitu Oleh Setan Setan Oleh Cincin Yang Ya Yang Mereka Emang Kerjain Begitu Oke Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh